Intro Keberhasilan program vaksinasi telah menjadi game changer baru bagi pemulihan ekonomi nasional. Dampak vaksinasi tidak hanya bagi penanganan COVID-19 semata, tetapi juga menjadi faktor penentu dalam keberhasilan pemulihan ekonomi nasional. Keberhasilan vaksinasi bisa mempercepat pengendalian penyebaran COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional, tetapi sebaliknya kegagalan vaksinasi akan membuat COVID-19 semakin tidak terkendali. Hal ini akan membuat kita semakin sulit untuk bisa segera bangkit dari keterpurukan ekonomi. Untuk itu, momentum keberhasilan pelaksanaan vaksinasi sangat penting bagi akselerasi pemulihan ekonomi nasional. Selain program vaksinasi, program pemulihan ekonomi nasional tetap akan berlanjut pada tahun 2021. Serapan anggaran untuk program yang kurang efektif perlu dievaluasi ulang untuk memperkuat program perlindungan sosial dan pemulihan sektor UMKM. Tantangan pemulihan ekonomi tentu tidak hanya berasal dari dalam negeri semata, tetapi faktor eksternal juga sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Keberhasilan vaksinasi juga akan membangun kepercayaan dunia internasional terhadap kondisi perekonomian nasional, terutama masuknya investasi asing ke dalam negeri. Makin cepat pemulihan ekonomi sebuah negara, makin besar peluang negara untuk mendapat limpahan investasi. Sumbangsi dari para ekonom, pelaku usaha, dan investor dalam memformulasikan kebijakan ekonomi yang paling sesuai dengan kondisi Indonesia akan sangat berarti. Sehingga begitu pandemi selesai, kita bisa tumbuh dengan baik. Mari kita buktikan bahwa pertumbuhan ekonomi di 2021 lebih tinggi dari yang diperkirakan, serta lapangan kerja terbuka dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Kunci pertumbuhan untuk ekonomi Indonesia tentu saja sangat tergantung kepada investasinya. Tapi investasi supaya jalan tentu memerlukan kondisi perekonomian yang sehat. Tapi sulit tampaknya memiliki perekonomian yang sehat bila manusianya belum sehat. Dan COVID-19 ini kita telah melihat memporak-porandakan bukan saja kesehatan ekonominya, tapi lebih penting lagi kesehatan manusianya. Nah bagaimana upaya pemerintah saat ini untuk keluar dari krisis ini, krisis kesehatan, krisis ekonomi, dan menciptakan situasi di mana pertumbuhan nanti bisa jalan dengan investasi yang semakin kuat. Saya saat ini berada di kantor Kementerian Koordinator Binang Maritiman dan juga investasi. ada Pak Luhut Bin Sarpanjatan di samping saya. Halo Pak Luhut, apa kabar? Halo, selamat malam. Sehat selalu ya? Sehat. Iya. Kita tampaknya ini santai tanpa masker, tanpa facial, tapi karena kita sudah divaksin ya? Sudah, saya divaksin dua kali. Tapi kita tetap menjaga prokes. Iya, prokes. Itu paling penting ya Pak. Ya seluruh gedung saya ini sudah divaksin. Sudah ya, jadi masuk sini juga harus tadi PCR. Jadi kita betul-betul 100% menjaga protokol kesehatan. Harus gitu. Walaupun vaksin sudah dimulai di Indonesia ini Pak. Masker, cuci tangan, social distancing itu. Iya, hindari kerumunan dan lain sebagainya. Dan tentu saja registrasi dan tunggu giliran vaksin. Pak Luhut, kita memasuki bulan Maret 2021, kita ingat tahun lalu ya, angka COVID-19 Indonesia maris 1 atau 2 orang sekarang lebih dari 1 juta. Jadi kalau kita melihat satu tahun ini, bagaimana Pak Luhut? Cara kita menangani, baik dari segi kesehatannya, maupun dari mungkin sisi masyarakatnya, apa yang pelajaran dan tantangan terbesar? Ya sebenarnya kalau Desi ya, kalau kita lihat jujur ya, memang COVID-19 ini, kalau kita bilang memporak perandakan dunia ya. Jadi, ya kacau lah, karena tidak pernah meng-expect seperti ini. Tapi saya harus jujur mengatakan, juga buat kita, juga kita lihat sisi positifnya. Karena kita banyak melakukan reformasi, sebenarnya, dalam pemerintahan ini. Karena menghadapi COVID-19 misalnya, kita sadar bahwa ternyata, kita terlalu banyak import pharmaceutical gitu, obat-obatan, ala-ala kegiatan, yang sebenarnya bisa dibuat dalam negeri. Nah, dengan kejadian misalnya lockdown India, kita, wapun tang panting nyari paracetamol, enggak ada gitu. Sekarang, kita sudah punya industri paracetamol, kita produksi di Cilacap, pakai fasilitas dari, apa, petrokemikalnya Pertamina, hal semacam itu. Terus kemudian kita lihat misalnya alat pertanian. Sekarang, kita buat sendiri alat pertanian, supaya jangan import-import, karena yang lain juga sibuk kan. Kemudian kita lihat, karena kita punya kelebihan dalam national resources, itu kita melihat lagi, eh, ini harus kita dorong lagi, jangan hanya nickel oil aja dong. Kita bikin sekarang misalnya, kopar, bauxite, itu punya turunannya semua. Dan itu membuat nilai tambah yang luar biasa. Dan salah satu, sebenarnya ekspor kita menjadi, ya lumayan baik, dibandingkan tahun 2008-2009, waktu krisis ekonomi, kita waktu itu kontraksi di 8-9 persen. Kemarin kita kontraksi, kontraksi 2,7 persen, kira-kira angkanya ekspor. Jadi jauh lebih bagus. Kenapa? ternyata downstream industry kita di mana Moroali, WDB, Virtu Dragon, segala macam itu, mengkontribusikan 10,8 miliar dolar ekspor kita. Iron ore, iron and steel. Jadi ini salah satu contoh. Jadi, ya kita terpukul, ya kontraksi ekonomi kita di kuartal 2, tahun lalu itu sempat 5 persen sekian, terus kemudian 3, sekian persen, kemudian kemarin 2 persen. Sekarang year on year, saya kira kita minus 2, sekian persen. Ya, dan kita harapkan tahun 2021 ini ada prediksi World Bank kan 4,8, mungkin kita bisa lah di bawah 5 persen ya. Tadi malam saya bicara misalnya sama zoom call dengan Pak Sekretri John Kerry, mantan, kita bicara Amerika, kita zoom call berapa lama, kita bicara dua hal. Satu bicara ekonomi, yang kedua bicara mengenai environment. Ya, dia sangat apresiasi mengenai Indonesia. Dia bilang, memang kita melihat bahwa Indonesia itu salah satu negara yang menata dengan tertib ekonominya dan juga membuat kesimbangan antara ekonomi dengan tadi penanganan COVID-19. Iya, walaupun tentu saja banyak catatan, karena jumlah positif COVID juga di Indonesia semakin lama semakin meningkat, jadi mungkin ya perlu harus extra effortnya. Tapi saya lihat ini kan vaksin ya. Nah, vaksin ini sering kita sebut sebagai panasya atau istilahnya senjata pamungkas. Walaupun kalau saya melihat ini karena jangka waktunya masih cukup panjang, kita memiliki sekitar 275 juta orang yang harus divaksin. Saya lihat pemerintah juga mengatakan perlu minimal 15 bulan lah untuk kita bangkit kembali. Jadi Pak Luhut, kalau kita lihat dari segi vaksinnya, karena saya lihat juga Pak Luhut ini ya, sangat gencar mengenai vaksin ini. Apa yang kita bisa lakukan? Pertama, untuk mempercepat. Karena herd immunity ini, kalau kita mencapai 2 per 3, bisa mengakselerasi. Kedua, bagaimana supaya pemerintah juga tidak sendirian dalam mengurusi vaksin ini, ini karena sangat ribet ya, apalagi jumlahnya yang begitu banyak. Sebenarnya kita untung, dari awal, Indonesia yang untung ya, Presiden itu sudah kasih arahan pada bulan, bulan April tahun lalu, supaya kita engage beberapa vaksin. Dan kita lakukan itu, misalnya kita ambil yang pertama kita lihat Sinovac, saya bicara sama-sama Menteri Wang Yi, terus bicara juga mengenai Sinovac, kemudian Bu Menlu bicara AstraZeneca, dengan Pak Eric, kemudian juga bicara tadi Pfizer, Johnson & Johnson, banyak lagi lah. Ya, kita engage itu, sehingga sebenarnya kalau soal jumlah vaksin, kita beruntung. Satu negara yang, teoretically sekarang nih, kita tidak akan kekurangan vaksin, sampai kita bisa herd immunity-nya. Apa herd immunity kita? Her herd immunity kita itu jumlahnya, kira-kira 181 juta, tapi kalau saya melihat, sekarang Indonesia ini kan ada 34 provinsi. Dari 34 provinsi itu, hanya 13 sebenarnya yang punya kontribusi, lebih dari 83 persen COVID-19 di Indonesia. Jadi itu, daerah yang pasti lebih banyak orang. Jadi Jawa, Bali, Bali tidak sebenarnya, Makassar, Medan, sebenarnya roughly kira-kira, Kalimantan Selatan. Lain-lain itu, mild sebenarnya, tidak terlalu banyak. Tapi kemudian Bali naik sedikit, karena tujuan, apa, libur. Itu jadi naik. Nah, itu yang kita attack. Jadi seperti strategi militer juga, seperti Jakarta ini, dan sekitarnya, itu kan 27 persen ekonomi kita di sini. Jadi kalau Jakarta ini, dari hasil kurva yang kita lihat, kalau Jakarta ini, bisa kita bikin stabil, yang lain itu ngikut. Nah, jadi sekarang kita target Jakarta ini. Yang jumlah COVID-nya juga sangat tinggi. Sekarang, turun kan, 6 hari terakhir ini, kita lihat cuma lihat, 5 ribuan sekian, yang seluruh Indonesia yang total infected di sini, 200-an, berapa ratusan, saya lupa angkanya. Tapi saya kira juga nurun. Cukup baik sekali. Nah, rumah sakit, kalau Desi cek sekarang itu, bornya sudah jauh membaik. Jadi kita senang. Nah, vaksin ini, kita target ke tempat kerumunan-kerumunan banyak. Kemarin kan Presiden pergi lihat di mana, Tanah Abang. Nah, terus kemudian nanti kita mau target lagi ke mana tadi, ke, 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 yang banyak orang ini kan banyak nih. Seluruh kantor ini kita langsung vaksin. sekarang tadi perintah Presiden kami rapat tadi jam, rapat tadi jam 10. Kita mau anul lagi semua apa namanya, daerah-daerah yang padat penduduk. Cepat. Dan private sector, mainkan. Kita siapkan sekarang misalnya, Sinoform. Sinoform itu akan masuk 2,5 juta bulan ini. Itu nanti ada sudah 6.500 pemerusahaan yang apply ke mana, ke Hadin. Dan ini bisa dilakukan secara mandiri ya, perusahaan. Jadi mengurangi beban pemerintah juga. Artinya, ya Desi masa mesti pemerintah yang bayar, atau saya masa pemerintah bayar sendiri dong, gitu. Tapi kan kalau 10 orang, 200 orang gak masalah. Tapi kalau 20 juta kan masalah. Jadi kita sepakat, kita akan berikan perusahaan-perusahaan supaya cepat juga. Tapi aturan mainnya bagaimana? Supaya ini nanti tidak disalahgunakan? Tidak, jadi semua belinya itu dari BPOM. Jadi perusahaan belinya langsung dari BPOM? Ada dua hal. Satu, supaya kualitasnya terkontrol. Yang kedua, harganya terkendali. Jadi jangan sampai ada harga yang dimain-mainkan. Nah, itu saya pikir sekarang udah jalan. Dan dari tadi laporan Pak Erick, kita harapkan bulan ini akhir mungkin sudah ada, apa namanya, sebut gotong royong itu. Apa namanya, pasien gotong royong yang mandiri. Itu untuk mulai turun. Jadi perusahaan-perusahaan nanti dia nyuntik anak buahnya, anak pegawainya gratis. Dia selesaikanlah gitu. Supaya mereka bisa kerja lagi. Jadi menurut saya yang orang udah mulai lihat, kenapa orang confidence ke kita? Karena dilihat keberanian kita melakukan breakthrough untuk tadi Omnibus Law ini. Ini kan satu keberanian luar biasa. Tidak ada presiden yang berani melakukan itu. Pak Luhut, waktu divaksin nggak ada side effects helping? Tidak merasa sehat, tapi kita harapkan ini merupakan sukses. Tapi kalau dengan adanya vaksin mandiri dan vaksin gotong royong ini, kira-kira menghemat berapa? Dari fund atau anggaran yang memang kita siapkan khusus untuk penanganan COVID ini. Puluhan triliun. Ini kan untuk menanganan COVID ini, kalau saya nggak keliru 173 triliun, kalau saya lupa angkanya ya. Gede banget. Ada berapa sekarang perusahaan yang sudah mendaftar untuk vaksin mandiri ini? Dan kira-kira perusahaan skala? Sekarang 6.000an, mungkin dekat 6.500. Dan ini perusahaan skala besar ya? Ya nggak, mesti juga. Ada perusahaannya Desi, misalnya 1.000 orang daftar daripada Anu kan. Ada perusahaannya si Badu, mungkin 10.000. Itu akumulatif, nggak tahu berapa puluh juta. Nah ini, kalau memang, kenapa saya bertanya ini? Karena kalau memang cepat dilaksanakan, ini kan pasti akan memulihkan istilahnya confidence. Dan juga program Indonesia sehat dan kemudian Indonesia bekerjaannya itu bisa dimulai lebih awal. Nah kita menargetkan tahun depan, kalau bisa kan sudah kelas lah pertumbuhan kita. 5,2 persen kalau tidak. Tahun ini harus bisa kita, menurut saya ya, Presiden tanya saya juga kemarin. Gimana Pak Luhut ya, menurut tim yang di kantor saya, kita confidence sih antara 4-5 persen tahun ini. Tapi kan ini kan masih di bawah 5 persen yang biasanya kita miliki. Ya, jadi kita bisa 4-5 persen. Ya, mudah-mudahan tidak ada dinamika yang betul-betul di luar kedugan kita ya. Dan tahun depan saya kira, karena kita sekarang ini kan hebat ini. Kita sudah punya industri, downstream industry, nickel ore, copper, bauxite, kelapa sawit. Nah, ini tiga ini kan sudah akan mulai produksi macam-macam itu. Ada cathode sudah, processor sudah, nanti 2023 dia akan litium baterai. Dan nanti Hyundai mobil akan produksi mulai tahun ini, mobil listrik. Jadi sebenarnya ekonomi kita itu akan sangat naik gitu. Karena ini ciptakan lapangan kerja puluhan ribu kan. Satu. Yang kedua, kita mendorong tadi lokal konten. Kemarin Mbu Ani nyampaikan kita rapat, apa namanya, zoom call untuk mengenai mobil listrik. Dan kemudian, apa namanya, al-sintan, ala-ala pertanian. Kita belanja modal, belanja barang itu lebih 1.200 triliun. Jadi kalau itu barang itu sekarang setengah saja kita taruh, 600 triliun. Kita bisa buat dalam negeri, dan sangat bisa, selama ini kita saja yang tidak buat, itu kan like 55 bilion USD. 55 bilion USD, itu berapa puluh atau berapa juta lapangan kerja yang tercipta. Berapa penghematan kita lakukan. Nah, Presiden minta itu kita. Sekarang kita gas semua itu. Dan ini terbuka untuk FDI, Foreign Direct Investor. Semua, semuanya bisa. Jadi, ini satu. Jadi, nggak usah cari yang cocok, yang di depan mata kita ini, Des. Sebenarnya itu satu. Dan sekarang kita kerja keras itu. Kita buat kerjaan holistik. Saya berkali-kali bilang, terintegrasi. Makanya orang bilang, luhut kok ngerjain semua. Lah, nggak bisa. Kamu bikin jalan tol, kan nggak bisa hanya PUPR. Kamu harus undang Menteri Pertanahan, harus undang juga Menteri KLHK, harus undang juga tadi Peri Keuangan. Banyak sekali yang terlibat. Nah, jadi seperti sebagusnya itu satu. Yang kedua, Sovereign Well Fund kita kan sudah di tempat sekarang. Dan cukup atraktif sampai saat ini. Sekarang sudah terjadi, boardnya sudah jadi, sudah semua jadi. Sekarang mereka lagi belanja ini, lagi nyusun kekuatan. Tapi minatnya sudah bagus. Sangat banyak. Jadi 9,5 bilion dolar sudah ada komitmen orang. Tadi malam saya bicara juga sama mereka, dengan Washington, supaya dorong IDFC masuk yang 2 bilion dolar. Mereka janji akan dorong itu. Karena once itu masuk, itu juga bangun confidence kan. Tapi jangan short term yang jelas. Enggak, enggak akan short term itu. Masuk ke situ kan enggak akan short term. Nah, apa kita mau dari sini? Dia kan ada 2 master fund, ada tadi tematik fund. Kita enggak mau dia hanya masuk di tematik fund. Kita mau di atas. Kita juga mau pemain global player. Misalnya sekarang CRTL invest di Indonesia untuk lithium battery. Dia bilang, kenapa? Sovereign World Fund, melalui Sovereign World Fund kita enggak invest juga di headquarter-nya sana, di China. Kan kita pemain sekarang. Barangnya dari kita kok. Jadi sekarang bangun ibu kota baru misalnya. Itu masih jalan. Ya bisa jalan, kenapa tidak? Kalau orang mau investasi, private sector mau, deal-nya bagus, ya jalan aja. Ini kemarin saya wawancara dengan Melu Honggarya. Katanya mau investasi di situ. Tapi saya bilang, enggak yakin. Karena pemerintah sekarang masih fokus sibuk ngurusin COVID. Tapi ini kira-kira bisa sebelum 2024 sudah ada. Saya pikir enggak ada. Saya enggak lihat sih. Ada masalah sedikit-sedikit. Tapi ya, hidup itu kalau enggak ada masalah kan enggak hidup. Dan kalau enggak ada masalah juga Indonesia pintar membuat masalahnya. Mungkin kita lihat dari segi strateginya. Tadi saya lihat ya, ada infrastrukturnya, kemudian yang itu nikel. Dan road map-nya saya melihat sudah adalah perintah-pemerintah yang berkaitan dengan nilai tambah. Tadi elektrik vehicle, bateri, lithium, dan juga mungkin palm oil-nya juga akan ditingkatkan menjadi komoditas yang memiliki nilai tambah. Tapi instrumennya itu sendiri. Omnibus Law kan, Undang-Undang Cipta Kerja. Ini mungkin bisa di-update sampai saat ini dan kira-kira ini ada feedback masukan dari perusahaan juga. Kan masih belum terlalu dirasakan lah dampaknya. Ini bagaimana? Semua itu baru dua minggu lalu, kata-kira. Jadi officially semua. Memang ada tiga bulan kan pembuatan turunannya itu semua. Itu sudah selesai. Jadi menurut saya, orang sudah mulai lihat kenapa orang confidence ke kita. Karena dilihat keberanian kita melakukan breakthrough untuk tadi Omnibus Law ini. Ini kan satu keberanian luar biasa. Tidak ada presiden yang berani melakukan itu. Presiden Jokowi, saya bilang, Pak Luhut ini kan buat kepentingan rakyat, bukan kepentingan saya. Saya bilang, betul Pak, gas aja. Dan itu terjadi sekarang. Nah, dampaknya ini sangat banyak. Orang datang ke Indonesia jadi confidence. Untuk misalnya, karena misalnya orang sekarang akan segera peraturan menterinya mungkin keluar lah ya, atau sudah mungkin pemilikan properti. Jadi orang bisa, seperti di Singapura, kita nirunya, enggak usah yang aneh-aneh lah. Yang berlaku di ASEAN aja lah. Jadi jangan kita bikin aneh sendiri. Itu kan omnibus law itu sebenarnya menciptakan sesuatu yang universal, anunya. Pelaksananya. Bukan kita membuat yang aneh sendiri. Supaya lebih efisien, lebih efektif, lebih jelas lah ininya. Kita lebih dan digitalize. Semuanya online, transparan. sehingga mengurangi korupsi. Ada orang yang bilang sama saya, wah sekarang korupsi karena ada orang yang ditangkap. Lah ditangkap satu hal, dulu jamannya Pak Hartong enggak ada karena enggak ada KPK. Kalau ada KPK, mungkin berpulu-pulu yang ditangkapin waktu itu. Ya, tapi kan enggak ada. Nah, sekarang kalau ada yang ditangkap, ya menurut saya itu kan dalam proses pembersihan juga. Tapi, kalau menurut saya, apa yang saya lihat, makin sulit untuk korupsi saat ini. Satu. Yang kedua, lah presidennya enggak ada bisnisnya kok. Keluarganya enggak ada, istrinya enggak ada. Kita kan melihat ketau ladanan. Contoh, kalau bosnya begitu, kan kita juga akan jadi begitu. Ya tidak mungkin 100%, tapi akan banyak saya kira berpengaruh. Jadi, kalau tadi ekonomi, kalau menurut saya, kalau kita jalan terus seperti ini, akan bagus. Sekarang B30, B40, no palm oil. Tadi kan saya sudah bicara, tiga nih, sekarang saya bicara ini. Ini kita bicarain bio ini ya, bio fuel ya, bio diesel yang. Itu, kalau kita bikin B30, kemarin 2019, itu sama jumlah import gas kita dengan tahun 2009. Baru B30. Jadi, kalau kita bikin B40, sekarang tentu harus ada persiapan katalisnya, segala macam. Itu, kita akan mengurangi lagi import energi kita. Nah, ngurangi import energi dari satu itu tadi. Yang kedua, kita dengan tadi mobil listrik, tadi sepeda motor listrik, bus listrik, itu akan mengurangi lagi tadi konsumsi energi kita. Jadi, jadi sebenarnya, Indonesia ini adalah negara yang akan leading dalam environment. Cipikpo, kita di Eropa kan mendapatkan resistensi, kalau kita meningkatkan jadi B30, B40, bisa dilakukan tanpa merusak hutan kita, tanpa membuka lahan baru, tanpa menimbulkan masalah yang berkaitan dengan lingkungan. Ini menurut saya ini hal yang penting dan menarik, bukan saja karena Indonesia kan sebagai penandatangan dari Paris Agreement, Pak Luhut sendiri ini kelihatannya sangat tertarik ya dengan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Tapi kan kita ketahui palm oil kita atau Cipikpo kita di Eropa kan mendapatkan resistensi, kalau kita meningkatkan jadi B30, B40, bisa dilakukan tanpa merusak hutan kita, tanpa membuka lahan baru, tanpa menimbulkan masalah yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Kemarin saya dengan John Kerry itu, perbincangan itu banyak sekali masalah lingkungan. Jadi saya jelaskan sama dia, saya bilang Senator John Kerry, do you know, saya bilang sama dia, kami itu punya restorasi, apa, mangrove restoration program, 620,000 hectares for the next four years. No country in the world like this. None. So, saya bilang dia kontribut 4 kali lebih bagus daripada hutan, karbonnya ke dunia. Ini kami lakukan 4 tahun. Dan saya sudah paparan di World Bank, bulan November tahun lalu, mereka kasih 400 juta dolar untuk ini. Kami juga perbaiki pit land kami. Kami memperbaiki moratorium mengenai palm oil. Jadi palm oil itu 41 persen, ownershipnya itu adalah smallholder company. Yang yieldnya itu hanya mungkin dekat 2 ton per hektare. Nah, buat kami, memperbaiki replanting program ini saja, kalau kita bisa bikin produksinya itu jadi 6 ton per hektare, seperti perusahaan-perusahaan besar yang 8-9 ton per hektare, dengan biji, seed yang bagus, dan pupuk yang bagus, itu sudah meningkatkan berapa puluh persen. Itu sudah moratorium. Nah, hutan, tadi malam, saya bicara sama si Bob Blake, bekas Dua Bahasa Amerika di sini, Zoom Call juga, dengan si McLarty, seniornya, godfathernya, anulah, Demokrat. Dia bilang, next week akan ada keluar pengumuman Indonesia yang paling maju dalam program defrostrasi. Indonesia, nomor 1. Jadi itu dia, dia ngasih, pengurangan defrostrasi. Ya, pengurangan. Jadi defrostrasi kita itu sangat turun drastis. Nah, jadi, saya bilang sama si Bob, tadi, ya kita kerja presiden, sebuah perintangan, sejak 5 tahun yang lalu, kita moratorium tadi, untuk pelebaran, apa namanya, kelapa sawit. Nah, yang kita lakukan adalah tadi, bagaimana replanting, which is tidak mudah juga. Dan bukan di tanah-tanah yang, ini kan ada misalnya nanti, kalau pembukaan lahan di Papua, ini kan salah satu yang sering menjadi isu. Ya, itu. Di banyak, Kemudian ya, Kalimantan, apalagi dengan adanya, ibu kota baru. Jadi memang concern-concern ini, Pak Lurudu. Ya, deh, sekarang kadang-kadang, ya sorry, deh, kadang-kadang NGO itu, dan kita juga, membuat cerita-cerita, yang menurut saya enggak benar. Kita sekarang pakai satelit. Kita malah engage sekarang itu, Huawei, untuk bisa memonitor, mengenai defrostrasi, kalau ada, di Papua. Kita fokus Papua ini. Ya, kita berharap bulan-bulan depan ini, itu sudah jalan. Nah, kalau itu jalan, ya siapa lagi. Tapi tadi malam, saya surprise banget. Si Bob Blake, masa bilang, akan keluar segera announcement, kita paling efektif. mengurangi, apa namanya, defrostrasi di Indonesia. Ya, yang penting juga, ya ini tanpa merusak, dan memang kalau kita melihat ke depan, ya kalau kita hanya mengandalkan CPO, hanya mengandalkan raw, menjual raw materialnya saja, kan tidak menguntungkan juga, ya itu yang sebenarnya saya bilang, ini Andron Desya. Jadi, nanti Desya mau lihat ya, kita ini kan, sebagian kita punya palm oil ini, akan kita gunakan untuk B30, B40. Ya kan, berkurang. jadi kamu gak usah kaget, mungkin like, 2-3 years time, we're not gonna export to Europe anymore. Saya udah bilang sama mereka, jadi kalian jangan juga pikir kami, akan begging ke kalian, kita gak akan begging sama kalian, saya bilang, tapi Anda tahu gak saya bilang, kalau tadi 41% ini kita tutup, karena mereka benar tutup, itu adalah program rakyat kecil. Jadi, poverty issue is gonna be very, very big dari sana. Dan ini harus dalam rangka, kita mengurangikan emisi rumah kaca. Kita kan punya target ya, 27% pada tahun 2030 dan 41%, kalau dengan bantuan internasional, 29 ya. Kalau dengan business as usual. Tadi ada yang menarik, fokus ke elektrifikasi, electric vehicle dan lain sebagainya. Ini kan sangat membutuhkan infrastruktur. Investasi untuk infrastruktur, tadi sebut baterai, tapi charging station, dan juga mobil-mobilnya itu sendiri, kita kan masih sangat mengandalkan. Sekarang kita desk sudah pada posisi mungkin 60%. 60% elektrik? Ya, bukan. Saya program penyiapan semua tadi itu, mungkin sudah 60%. Kenapa saya katakan 60%? Proses pembuatan lithium battery ini, sudah sampai kita bikin deadline, itu 2023 akhir kita sudah produksi, apa namanya itu, lithium battery. Nah, kenapa? Kita punya cadangan nickel ore terbesar di dunia, dengan kualitas terbaik. Nah, dari hasil studisi LSE yang dilakukan, belum ada data yang menunjukkan 20 tahun, atau mungkin sampai 30 tahun lagi, energi yang seperti lithium battery. Ada nanti hydrogen. Hydrogen ini memang memerlukan energi yang besar, dan juga murah, supaya dia bisa jadi. Nah, kita sudah siap juga. Siapnya apa? Kita punya hydropower di Kalimantan Utara, itu ada 12-13 ribu megawatt, sekarang sedang mau under construction dengan Adam Forrest, Force Q dari Australia, dan juga dengan Singsang dari China, dan juga dengan Jepang, segitiga itu, dan pemerintah Indonesia. Nah, kita juga punya di Membramo, itu mungkin 25 atau 27 ribu megawatt. Jadi, dua ini saja, itu akan nanti menghasilkan green energy, untuk menergi kepada smelter dengan green energy, dan outcome-nya green product. Jumlah smelter kita cukup, Pak Lohut? Sangat cukup. Jadi, sekarang ini, tadi kita baru berbicara, tadi jam berapa pagi, jadi nanti di Kalimantan Timur itu, akan ada satu hamparan integrated industry, seluas 15 ribu hektare. Nah, di situ ada mulai smelternya, ada nanti pembangunan, apa namanya, mungkin kalau mobil listrik, ada mobil listrik, atau lithium battery, kalau lithium battery, dan seterusnya. Dengan clean energy. Nah, kenapa ini jadi penting, Des? Karena, tahun 2030, di Eropa itu tidak ada lagi combustion car. Dia semua pakai listrik. Jadi, dia pakai listrik, pertanyaan berikutnya, produk lithium battery ini, pakai energi bersih nggak? Ya, kalau dari Kaltara, pasti bersih. Jadi, ini kita lebih untuk tujuan ekspor baterai kita. Bukan dalam negeri juga. Kita, misalnya sepeda motor, tadi kita sudah bikin ada POCJA, dalam saya sudah minta 10 hari ke depan, bahwa tim ini, Menterian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, Kementerian SDM, apalagi tadi itu. untuk mereka membuat roadmap. Berapa lama lagi kita harus semua pakai motor listrik di Jakarta, misalnya. Ya, sudah sampai di situ, Des. Ada hasilnya. Ya, ini 10 hari lagi nih. Dari sejak hari Senin. Tapi kira-kira berapa lama lagi kita? Saya... Kita bicara di bawah 5 tahun atau di atas? Saya mau 3 tahun. 3 tahun. Pokoknya sebelum selesai Presiden Jokowi Administration, kita harus udah main itu. Kemudian public transportation. Kemudian nanti juga mobil-mobil pribadi. Mungkin 5 tahun, 4 tahun, tapi secara bertahap udah. Di mana kita buat itu? Kita juga nggak muluk-muluk. Di semua kota-kota besar dulu. Nah, nanti di kota-kota kecil, mungkin setelah 10-15 tahun, baru kita masuk ke sana. Karena menyangkut infrastruktur yang dibilang Desi tadi. Tapi kalau Jawa, Bali, Sumatera, terus sama ekstern, mungkin Palembang, Padang, Paganbaru, Medan, mungkin itu nggak ada masalah. Tapi ini semua harus dilakukan dengan green, green production. Jadi semuanya, jangan sampai menimbulkan limbah lagi. Kita tahu ikan baterai itu salah satu yang bisa jadi limbah. Nah, baterai ini sekarang teknologinya, udah-udah, Desi. Jadi sekarang bisa recycling apa namanya, lithium baterai ini sampai kepada 98,5%. Jadi limbahnya tinggal 1,5%. Dan akibatnya itu apa? Kita tidak mengorek lagi terus-menerus, kita punya nickel ore. Ini bisa kita gunakan lagi ke depan. Ya mungkin satu ketika bisa 0,5%, limbahnya tinggal atau habis, kita nggak tahu. Sekarang 60% ya ini dalam persiapannya. Kapan menjadi 100%? Dan kita bisa kapan menikmati? Ya, 2023. 2023. Dan ini kerjasama dengan siapa saja? Kita macam-macam kerjasama. Jadi kita ada sepakat. Pokoknya nggak. Don't put all your eggs in one basket. Jangan sama China terus lah dengan yang lain juga. Kita dengan China ada. Dengan LG ada. Dengan, ya ada satu lagi yang saya belum boleh sebut. Ya, tiga ini cukup. Dan ini akan menciptakan lapangan pekerjaan yang baru Pak Luhut. Ya, jutaan. Ada berapa? Dan bukan hanya jutaan. Tadi teknologi berkembang, lapangan kerja dapat, pajak dapat. Kita jadi masuk dalam global supply chain. Oke. Itu yang paling penting. Segala macam obat itu bisa kita campur-campur. Di Tiongkok kan sangat maju. Ya, kita bangun kerjasama dengan Tiongkok. Buat kita kan, mau dia dari bulan, mau dia dari Mars, mau dia dari mana, sepanjang itu membawa keuntungan buat negara kita, urusan apa? Ini tadi ada hal yang menarik. Ini adalah waktu yang baik bagi Indonesia untuk melakukan reformasi. Ya, salah satunya Omnibus Law ini. Dan kemudian kita lihat juga resetting reformasi dari semua lini, termasuk dari fokus di mana kita melakukan investasi. Electric vehicle salah satunya. Dan juga yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Tapi saya lihat juga tadi disebut health, kesehatan ini. Yang ternyata Indonesia ya APD, masker, ingat kan kita sampai sibuk dengan ventilator, semua masker saja kan kita harganya sempat mahal. Tapi apa yang bisa kita attract untuk investasi ini, dan dengan siapa khususnya di Indonesia? Kan, Des, kita tuh keluar uang tiap tahun tuh untuk berobat ke luar negeri tuh, mungkin like 6 billion dollar ya. Buat apa aja? Saya sih berobatnya di dalam negeri, ngatau ya kalau Pak Luhut di mana. Sudah saya nggak pernah. Jadi akhirnya Presiden mutusin. Dalam Omnibus juga dimasukkan itu. Kita akan bangun hospital internasional di Bali, di Jakarta, dan di Medan. Karena lihat nih, selama setahun ini, nggak boleh berobat karena tadi tutup-tutup kan. Ke Singapura, ya nggak banyak yang mati juga. Dia sekarang malah orang, seperti saya dengar, lihat rumah sakit, medistra, angkatan darat, orang yang tadinya pergi ke Singapura untuk, apa namanya, kemoterapi. Dia di sini, saya tanya kemarin, gimana? Bah, bagus Pak, hebat. Loh kamu kenapa dulu pergi ke Singapura? Nggak tahu bahwa di sini hebat gitu. Tapi apakah kita semua sempurna? Ya nggak lah. Di Singapura juga banyak yang mati, orang Indonesia berobat di situ kok. Di Penang juga begitu. Tapi kalau terjadi di kita yang ada, ya malpractice gitu, terus ribut. Padahal di tempat lain juga ada. Jadi apa yang kita mau, sebenarnya manajemen yang standar. Ya, internasional standar. Satu, yang kedua, dokter yang kerja secara terintegrasi. Jadi dokter-dokter luar yang datang pun nanti kemari, kita usulkan dokter yang punya nama. Nah, dia melatih nanti dokter-dokter muda kita. Dan manajemennya, kita minta manajemen internasional, supaya membuat kita bekerja dalam tim. Kita kan banyak kurang itu, kita lihat dokter itu tidak bekerja tim. Bekerja, ya saya ahli apa, saya nggak tanya Desi yang ahli apa, yang padahal itu dibutuhkan. Nah, itu saya kira budaya itu akan kita, apa, kita coba lakukan di Indonesia. Apalagi yang berkaitan dengan kesehatan khususnya, ini bagian dari negative list atau tidak? Kalau berpihak. Sekarang dikatan televisi itu kita turunin rumahnya. Ada berapa sekarang yang sudah? Saya nggak ingat nomornya, tapi jauh berkurang sekarang itu. Ngapain? Kita lihat, saya bilang sampai Desi tadi, kita lihat saja negara-negara sekitar kita sih. Jangan bikin aneh-aneh gitu. Karena kita lihat Vietnam, kita lihat Thailand, kita lihat Malaysia, lihat Singapura. Ya, kita lihat, lihat imbang-imbang lah. Sekarang itu yang terjadi. Nah, disebut tadi Indonesia sumber dari, sebenarnya obat-obatan itu. Rempah-rempah ini toh yang kita dulu dijajah karena itu persis karena rempah-rempah yang dianggap bisa menjadi obat-obatan melawan penyakit ya. Ini bagaimana investasi kalau bisa difokuskan ke situ? Nah, kita banyak sekali kita memiliki. Itu Desi benar banget. Jadi sekarang itu Presiden mutusin. Kita bikin research center, herbal research center di Danau Toba. Itu di ketinggian 1.400 meter. Nah, Indonesia ini punya hampir 30 ribu spesies herbal. Jadi kalau itu kita bikin berbasis, apa namanya, big data, maka segala macam obat itu bisa kita campur-campur herbal. Di Tiongkok kan sangat maju. Ya, kita bangun kerjasama dengan Tiongkok. Buat kita kan, mau dia dari bulan, mau dia dari Mars, mau dia dari mana, sepanjang itu membawa keuntungan buat negara kita urusan apa. Nah, kita lihat Tiongkok itu leading. Jadi kita ajak dia, tanya, mau gak kalian bantu kami untuk bekerja seperti ini? Dia bilang, bisa sekali. Jadi kita engage mereka, supaya kita melakukan apa, yang disebut leapfrog. Karena kalau tanpa ada bantuan gitu, kita akan ngekor terus gini. Kita mau, kita harus bisa kata. Ya, leapfrog. Apalagi teknologinya ya. Dan know how-nya. Teknologi itu gak bisa enggak. Harus kita belajar sama orang ini. Yang memang dia leading, dan mau share teknologinya. Ada orang yang gak mau juga. Ini, mau tidak mau, harus kolaborasi dan kerjasama internasionalnya penting. Tapi kalau untuk khusus domestik ya, investasi. Karena kuncinya yang memang kita lebih, harusnya lebih fokus ke melebarkan pasar domestik dan juga membesarkan UMKM kita. Apa investasinya khususnya di bidang-bidang ini? Bidang-bidang yang memang sebenarnya prospektif setelah kita lihat COVID-19 ini. Kalau kamu lihat ya, saya juga baru tahu juga, ternyata UMKM kita itu lebih 64 juta loh. Dari 64 juta itu, yang sudah online, itu sebelum Mei tahun lalu, itu hanya 8 juta. Jadi selama satu tahun kurang ini, kami bikin tambah jadi 3 juta lebih. Karena kita lihat, rupanya backbone ekonomi kita itu betul-betul di sini senaranya. Mikro itu. Koperasi. Exactly. Jadi sekarang kita target, dari 64 juta ini, kalau boleh sampai tahun 2004, 30 juta itu sudah online semua. Nah, apa yang kita lakukan? Melatih tadi UMKM-UMKM ini. Training-training kita lakukan. Training tadi bikin organisasi, training tadi mengenai pembukuan, training mengenai packaging, training mengenai marketing, segala macam itu buat. Dia kemana buatnya? Kan itu pertanyaannya gitu. Ya ini, dari kita bekerja sama teman-teman yang anak-anak muda dari mulai Gojek, Bukalapak, Shopee, Grab, you name it. Ada like 7 atau 8 itu. Nah, mereka kita minta bikin paket-paket di tempatnya. Dan itu sekarang efektif. Nah, misalnya pemerintah kita dorong belanja ke dalam. Sekarang LKPP ada. Kita dorong semua masuk di situ, supaya nanti nggak usah tender-tender. Jadi bisa beli di sana. Sama tadi alat pertanyaan. Semua kita coba, tadi saya bilang, Des, kita masukkan di situ. Akses terhadap modalnya juga harus gampang. Nah, itu nggak perlu pergi ke situ. Dia lihat katalognya aja. Katalognya, oh tak, 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 tak. Sudah. Dalam. Nah, ini pekerjaan besar. Dan menurut saya, ya kalau ini semua selesai, ini legisinya Pak Jokowi juga. Bahwa pemerintah ini membuat sesuatu, nggak hanya ngomong-ngomong komentar-komentar doang gitu. Dan UMKM memang salah satu yang kena terdampak yang terbesar pada saat COVID-19 ini. Dan ingat, Des, kalau kamu lihat, di undang-undang apa namanya omnibus law, paling banyak itu persoalan UMKM yang diberikan fasilitas di sana. Mau UMKM itu paling banyak. Lah, kenapa 64 juta, kalau 64 juta itu kali tiga, lima orang, tiga orang aja, itu seratus jutaan lebih. maritim, kita belum bicarakan. Karena ini kan juga menjadi andalan sumber daya alam kita, tapi kita selalu bicara mengenai bagaimana meningkatkan nilai tambah kepada produk-produk. Dan ini saya lihat penuh dengan kontroversi nih, kalau kita bicara mengenai lobster lah, yang benih dan lain sebagainya, Pak Luhut. Bagaimana memperbaiki semua ini jelas. tapi secara keseluruhan ini, pada saat maritim, kita belum bicarakan. karena ini kan juga menjadi andalan sumber daya alam kita, tapi kita selalu bicara mengenai bagaimana meningkatkan nilai tambah kepada produk-produk. Dan ini saya lihat penuh dengan kontroversi nih, kalau kita bicara mengenai lobster lah, yang benih dan lain sebagainya, Pak Luhut, bagaimana memperbaiki semua ini jelas. Sebenarnya sih, kalau sekarang ini kan ada lumbung ikan di Ambon. Itu kan sudah dari 10 tahun yang lalu. Kemarin Presiden perintahin udah, kita buat nih. Jadi sekarang studinya sedang jalan, dan kita berharap tahun ini konstruksi mulai. Apa lumbung pangan, apa lumbung ikan yang kita buat itu? Jadi Provinsi Maluku, Maluku Tara, terus kemudian kita masukin Papua, Papua Anu, Papua Barat. Karena di situ rupanya ikan paling banyak, 3 juta ton juga per tahun. Jadi 3 ini kita bikin 1. Nah, ini kita kerjasama. Jadi kita kerjasama, ada off-taker-nya. Siapa? Nanti kita cilat, apakah nanti Jepang, apakah nanti Cina, apakah Hong Kong, apakah mana saja dari sini. Tapi itu 60 persen. 40 persen harus dalam negeri. Atau kita bikin 50-50 lah. Nanti kita deal aja, kalau kalian paling butuh, ya kalian bisa 60, kalau kami butuh, kami 60. Misalnya seperti itu. Nah ini, kita mau tahun ini kita sudah mulai konstruksi misalnya semua. Dananya sudah ada, jalan satu. Yang kedua, kita mau tadi udang faname. Faname ini kita bisa bikin di pantai-pantai seperti di mana, NTB, di Sulawesi, di selatannya, apa namanya ini, Jawa ini. Termasuk juga tadi lobster. Jadi penangkaran lobster. Itu juga kita buat. Nah, marketnya kemana? Sama lagi seperti tadi. Nah ini negara-negara yang butuh, kita bikin tadi kuota tadi itu. Atau bisa bikin janjian the deal. Di kamu 60, di kami 40, atau 50-50 gitu. Itu semua jalan. Semua jalan. Tapi bagaimana ke depan supaya pengelolaannya itu juga ya menguntungkan bagi nelayan kecil dan juga tidak menjadi inilah, kontroversi lagi, tapi dalam waktu yang sama kita juga mencegah ikan-ikan dan sumber daya laut kita dicuri orang gitu. Ini ada, sudah ada formulanya. Sudah. Sekarang kita akan, selama ini kan yang salah itu, kita sendiri, kita punya Coast Guard kan tidak kita perkuat. Sekarang Coast Guard itu kita perkuat. Supaya dia bisa bikin patroli di laut-laut ZEE kita. Satu. Yang kedua, kita gak punya kapal-kapal yang JT-nya di atas 300, 500, sampai 1000. Bagaimana dia mau terbikir di apa, Open Sea, dia ombaknya 3 meter, cuma besar kapalnya cuma 50 atau 100 JT. Yang ada kapal dari negara tetanda yang masuk. Jadi, saya bilang, Pak Presiden, kita harus perkuat ini dan kita bikin kapal-kapal besar. Terus ada yang bilang, nanti itu ada dibawa keluar. Lah kalau pengawasannya gak ada ya semua dicuri. Harta kau di rumah pun kalau gak kawasan dicuri. Nah, jadi yang penting, sekarang dengan teknologi ada tadi, apa, satelit, dengan teknologi tadi, drones, dengan tadi kesiapan daripada kosgar kita, saya kira kita akan minimize itu tadi. Tapi untuk memberikan nilai tambah kepada nelayan, karena kita jumlah nelayan, kita kan lumayan cukup banyak yang menghidupnya sangat tergantung. Kita harus nyiapin seperti tadi, cold storage. Saya kan keliling nih, waktu Pilpres kemarin, sebelum Pilpres, di pantai utara Jawa ini dari mulai Banyuwangi sana, mana ada diurus. Cold storage yang gak ada, rakyatnya, apa, nelayannya demo, itu fakta itu. Saya jalan disitu. Jadi apa, jalan keluarnya? Sekarang kita perbaikin. Jadi saya bilang sama Pak Trenggono, Treng, ini kau bikin lanunya. Sekarang oleh Pak Trenggono, dipenuhin itu semua jalan itu. Satu. Yang kedua, kenapa mereka harus jadi nelayan di pantai utara Jawa saja, yang kapal-kapal GT yang 100 GT. Kenapa kita gak bawa mereka misalnya ke Natuna? Sekarang Natuna kita perbaikin. Jadi utara Natuna itu kita bikin sekarang untuk apa namanya, pangkalan aju nelayan. Tadinya dibikin cuma 5-10 hektare. Saya bilang, ngapain bikin 100-200 hektare? Kita kerjain itu. Sehingga ada nanti tempat bikin ikan processing-nya di sana, ada bisa nanti di kapal dari sana, ada perbaikan kapal, ada rumah cakinya, dan sebagainya. Ya bagaimana Anda sekarang mau bikin nelayan sejahtera? Tadi Desi bilang, pemerintah tidak menyiapkan infrastrukturnya. Tapi polisinya atau kebijakannya juga jangan apa tuh, bulak-balik bulak. Jadi harus jelas Pak Luhut, sehingga tidak menjadi kontroversi. Ya itu seperti lobster benih, lobster yang mana, itu kan harus ada harus ada kejelasan lah. Kalau Desi lihat, lobster itu kan sederhana. Kita hanya bikin komplikator. Tempat tumbuh lobster itu, ini saya diberi mereka ahli-ahlinya, saya kan gak ahlinya. Itu memang di Indonesia ini, pantai selatan, Jawa ini, tadi terus juga di Bali, terus kemudian juga di NTB, itu tempatnya itu. Tapi, sekarang ini, kalau tingkat apa namanya, survival mereka itu kan rendah sekali. Karena alam, dimakan oleh alam. Jadi orang itu, nelayan itu ngambil terus ekspor aja gampangnya. Nah, di penangkaran, di Vietnam, udah sangat maju. Kita gak pernah buat. Kita larang-larang ekspor, tapi kita gak buat penangkaran. Kalau kita buat penangkaran, itu butuh beberapa bulan sebelum nelayan itu punya uang. uang. Nah, sinel lainnya, harus kita untung, kita anu dong, service dong, supaya dia bisa survive. Nah, itu yang dilakukan sekarang, saya pikir oleh si Pak, apa namanya ini, Pak Terenggono. Dan saya pikir jalan. Jadi kuncinya membuat semacam agribisnis yang proper ini, termasuk dengan produk pertanian kita. Sebenarnya, pemimpin itu, harus mau dengar pendapat orang lain. Harus mau juga mendengarkan perbedaan, tidak perlu marah. Itu pemimpin. Gak pernah marah ya Pak Lohut. Saya marah, tapi tidak berarti bahwa lantas kita tidak bisa mendengarkan pendapat yang beda pendapat. Saya dengerin. Tapi sepanjang argumen itu tadi, memang dasar-dasar ilmiahnya kuat. Saya kan pasti ya. Anda boleh tanya di sekitar saya. Tapi kalau gak kuat, dasar buku saya bilang, bagaimana kamu bisa yakinkan saya, angka-angka kamu gak benar. Jadi harus pemimpin itu, itu kuncinya. Jadi kalau pemimpin itu merasa, kalau dia dulu di situ, semua kau harus menurut dia. Itu bukan pemimpin, diktator itu. Tapi kalau ada kebijakan, yang memang harus bisa diimplementasikan, diimplementasikan dengan baik, dan ada follow-up, dan kejelasan hukumnya juga. Pokoknya semua lakukan dasarnya studi oleh ahli-ahli dalam bidang itu. Karena itu akan memperkecil kemungkinan kita membuat salah. Jadi jangan maunya kita. Maunya kita saja. Ada buat maunya kita. Ada namanya given. Itu yang saya lihat banyak pemimpin-pemimpin ini, kalau dia sudah jadi menteri, dia merasa bahwa dia semua tidak bisa begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak, dan banyak sekali kita belajar, dan kita harapkan bahwa angka-angka pertumbuhan ini dari tahun ke tahun terus meningkat. Kalau bisa lebih atau setahun lagi harusnya kita sudah di zona yang pertumbuhan yang cukup agresif. Pak Luhut, terima kasih. Jaga kesehatan. Terima kasih, Desi. Selalu, dan terima kasih juga atas perhatian Anda dalam Insight with Desi Anwar. Anda juga dapat menyaksikan acara ini di CNNIndonesia.com dan di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Jangan lupa, walaupun kita sudah memasuki fase vaksin untuk tetap menjaga protokol kesehatan yang menggunakan masker, serajin mencuci tangan, menjaga jarak hindari kerumunan. Jadi, stay safe. Bye-bye. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.